Hai guys, welcome back to my YouTube channel Oke guys, kembali lagi di program aku yaitu Jaman, jalan-jalan bermanfaat Sekarang aku lagi ada di Indonesia Bertutur Yang melepasinya ada di Neka Art Museum Kira-kira disini aku mau lihat apa ya Yang jelas disini tuh ada banyak banget ya Pameran, karya-karya seni, baik itu lukisan, Instalasi, dan masih banyak lagi yang lainnya Daripada aku bacot, gak jelas, mending ikutin aku terus yuk Lihat di dalem yuk ada apa aja yuk yuk, come on Halo Pak, kalau ini tuh ceritanya apa nih? Ini tuh tentang eksploitasi peralihan lahan dari hutan menjadi kebun kelapa sawu Oh ini kebun kelapa sawu sih, katanya eksploitasi hutan Jadi ini terinspirasi dari eksploitasi hutan ya Yang terjadi di Sumatera guys Ini pohon kelapa sawit serta tangga ya Dibentuk sedemikian rupa, ini terbuat dari apa ya? Keramik, iya keramik Ini terbuat dari keramik guys, bagus banget Hampir menyerupai ya Oke guys, jadi eksploitasi kelapa sawit itu Ini dia videonya ya, simulasi videonya Hutan terlibat menjadi perkebunan kelapa sawit Ini dulunya hutan gitu ya Dulunya hutan, terus ditebang, digundulkan, lalu dijadikan kebun kelapa sawit ya Yang terjadi di daerah Sumatera ya Sumatera dan Kalimantan guys Terus ini? Ini karyanya Budi Wijaya, Black Heart and Coded Motherland Ini tentang kehidupan personal seniman ya Ini karya dari Pak Budi Wijaya guys Dan semua yang ada di sini ya Benda-benda yang ada di sini tuh semuanya penuh makna Walaupun kita lihat secara visual Oh apaan tuh batu di atas siang kayak gitu Ternyata itu tuh punya simbolis bahwa kehidupannya beliau dulunya itu seperti sungai Karena batu-batu ini diambil dari sungai Seperti itu guys, kehidupannya seperti sungai yang penuh dengan lika-liku Yang gimana dulu dia tuh dipindahkan Dari lahirnya di Indonesia kemudian dia harus pindah ke Singapura dan hidup di sana Kangen dia dengan tanah airnya, Motherland Kita turun ke basement Kira-kira di bawahnya ada apa ya? Artinya ada yang basement Ayo pindahkan Kalau kita biar apa ya? Kita berapa kaya di sana? Oke Kita berapa kaya di sana Instalasi ini diciptakan oleh siapa nih karyanya? Jadi karya di belakang ini merupakan karya dari Monica Hatsari Jadi judul dari karya ini adalah air hidup Jadi ingin menceritakan bahwa gimana sih manusia Tindakan manusia ini memiliki dampak pada air dan juga mikroorganisme di dalam Dan instalasi itu terbuat dari kertas padi guys Kertas padi itu lumayan langka ya? Iya Yang saya tahu itu kertas jagung guys Kertas padi itu baru saya dengar gitu Terus tadi ada yang bulat-bulat itu Jadi itu tuh bakteri ya Bakteri dari air batur Danau batur Bakteri dari air danau batur Jadi dicari sampelnya setiap beda-beda tempat ya Tapi rata-ratanya itu bakterinya adalah E. coli Oh tapi itu rata-rata bakterinya adalah E. coli ya Ingatkan itu bakteri E. coli Kas tahu kalau buah-buah yang dari si Sargen itu untuk karya itu Jadinya tumpukan-tumpukan yang terbuang gitu Nah ini ya jadi dia lagi menyampaikan itu Terus juga ini pada saat fotonya itu panjangnya sampai 2 meter Masih itu Wow Iya Lati-latiannya kecil ya Jadi ini kalau itu balenya itu lungsuran gitu ya Lungsuran yang udah dipumpulin terus ditumpuk sendiri Iya Wah keren banget Beluk Kita kan sesimpul ini tapi masmanya sangat dalam sebang Belak-belak Oke Oke thank you sam Iya See you Yuk Nah kolek akun kali ini tuh dibuat oleh Kak Christine Dan disini tuh Kak Christine pengen melidikan hubungan antara manusia, alam dan juga Tuhan Iya Jadi ini para biarawati apa di Sri Badan terus ke pantai rame-rame, cari keram Wah Keren Ini kenapa nih balik-balikinnya? Selanjutnya mungkin pengen menunjukin yang pantulannya gitu Iya Kalo ini pengen Mungkin Jadi Keren banget gak Mungkin Jangan lukis tadi Mungkin sih Parla itu jangan lukis Oh lukis balik Mantap Yuk next Kayaknya aku pengen makan ya Nah kalo untuk yang seluruh instalasi karya ini tuh adalah karya dari Kak Efes Karsono Dilihat respirasi dari puisinya Pak Joko Dan di puisinya Pak Joko itu langsung dibuat disini Melalui Tanah Liat terus juga di tengah itu juga ada puisinya dan lain-lain itu puisi dari Pak Joko Oh ini Oh ini Jadi puisi yang di Visualisasikan Ya Visualisasikan Dengan Tanah Liat Ya karya-karyanya Terus ini huruf-hurufnya mungkin perkata ya depan-depan gitu Ini Isi dari puisi yang tersebut tuh Bisa dibaca ini guys ternyata guys Jadi kita baca pelan-pelan ya Ibu memekaliku sebuah sungai yang jernih Dan berkecipak Berkecipak Kecipak Oh Berkecipak Kecipak Airnya Sungai itu Ditanam Di telapak Tanganku Mimpi Ibu Terbawa Dalam Arufnya Ya Akhirnya bisa baca Wah Ya emang udah agak comel-comelnya Iya Awalnya gak kayak gini ya Awalnya gak kayak gini Cuman emang Krediter itu emang sengaja Biarkan lama-lama itu semuanya jadi kembali ke tanah Kembali ke tanah Nah Seperti kehidupan manusia ya Semuanya akan kembali ke tanah Oke Nah jadi semua instalasi disini adalah karya puisi dari Pak Joko ya Dan itu tadi yang dari telah lihat dan sekarang ini ceritanya genangan air itu Dan ada tulisannya mari kita baca guys Biarkan hujan yang haus itu melahap air mata yang mendidih di cangkirmu Itu maknanya dalem banget ya guys ya Jadi karya ini karyanya Irene namanya Transpulukan Jadi karya ini tuh berdasarkan data-data yang diambil dari polusi-polusi di perkotaan Dan dibandingkan dengan polusi-polusi di magnetor Kayak di alam Data-data ini yang tadi itu diolah menjadi audiovisual kayak gini Jadi suara-suara ini dari datanya Karya ini mengenai ketidakadilan terhadap buru-buru perempuan Berarti ini ceritanya ketidakadilan terhadap buru-buru perempuan Berarti ini ceritanya ketidakadilan terhadap buru-buru perempuan Guys yang ada di India ya Iya Yang ada di India dan Thailand India dan Thailand Ya Jadi kalau udah ada yang penuh Ya pasti ada penindasan Keserakaan ya Keserakaan ya Ya ini tuh bukan animasi ya guys Jadi yang penciptanya ini yang langsung shooting Yang langsung buat videonya langsung jadi talentnya Ngonsep Aduh Ya mati Ya sekarang kalian perhatikan Videonya ya guys ya Jadi nanti bakalan ada Keranjang yang full Jadi itu menceritakan tentang keserakahan Nah kalau udah keranjang yang full Dia serakah Terus perempuan itu jatuh Bluk Nah Itu menceritakan tentang Ketidakadilan dan pasti akan ada penindasan Ini karyanya Daniel Kotter Beliau dari Jerman Jadi ini adalah video dokumenter yang diambil di Kongo Republik Kongo di Afrika Nah ini menceritakan tentang konsumensi dari penambangan Penambangan Colton Ini kak Penambangan Colton Colton itu kayak batu yang biasanya ada di gadget Jadi ada di HP Ada di VR ini juga di dalamnya ada Colton Penambangan Colton yang digunakan sebagai Apa namanya Alat untuk media ini ya Elektronik seperti gadget Terus ini salah satunya Ini apa ini namanya RCR Penambangan Colton Penambangan Colton Ya dimanfaatkan untuk teknologi Seperti HP Ini Ya Jadi di dalamnya ini ada film gitu Ya kak 360 derajat filmnya 360 derajat filmnya 360 derajat filmnya Kita coba yuk Sekian Apa namanya karya yang udah kita lihat ya dari tadi Udah keliling-keliling Neka Art Museum Dan sangat banyak banget karya-karya yang luar biasa Karya-karya yang penuh matna Walaupun dari segi visual kita lihatnya Wah apaan nih Tapi ternyata dibalik semua itu tuh Persirat makna yang sangat dalem gitu kan Jadi buat kalian ya Yang mau cari-cari atau lihat-lihat museum Dan tau sejarah-sejarahnya Dari karya-karya yang sudah dipajang disini Boleh banget ke Indonesia Bertutur Yang lokasinya ada di Neka Art Museum Sekarang kita mau makan siang dulu guys Sedok pasang ya Yuk sini Terima kasih